Pemirsa memasuki masa tenang pemilu 2024, alat peragak kampanye mulai diturunkan dengan melihatkan personel gabungan dari bawah selu DKI, KPU DKI, Partai Politik, dan juga pemerintah kota DKI. Penurunan APK ini dilaksanakan tepat pukul 12 malam pada minggu 11 Februari 24, di beberapa detik di DKI Jakarta, bahkan hingga level kecamatan. Untuk mengetahui lebih lanjut, ini diinformasi oleh jurnalis Metro TV, Arbina Dodo Semito untuk Anda. Pemirsa tepat setelah hari kampanye akbar dari ketiga paslon di hari Sabtu 10 Februari 2024, saat ini bawah selu DKI Jakarta beserta dengan pemerintah daerah DKI Jakarta, ini melakukan pembersihan atau penurunan alat peragak kampanye APK, yang saat ini tengah dilakukan di belakang saya ini, pemirsa. Ini adalah penurunan dan pembersihan APK yang dilakukan juga oleh Kasat Pol PP Arifin di daerah Semanggi, Jakarta. Ada pun juga alat peragak kampanye yang dimaksud adalah seperti spandum, baliho, dan juga ombul-ombul peragak kampanye, yang bisa dikatakan ini memang banyak tersebar di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta. Dan untuk pembersihan dan juga penurunan APK ini tidak hanya dilakukan di sini saja, namun juga dilakukan serentak di level kecamatan bahkan. Dan dilakukan tepat jam 12 malam. Sebelumnya, pada jam 10 malam ini, ini sudah dilakukan apel penurunan APK dari jajaran bawah selu DKI Jakarta, pemerintah daerah DKI Jakarta, khususnya Satpol PP DKI Jakarta, yang tadi sudah dilakukan di balai kota DKI Jakarta, dan juga dilakukan apel tersebut di kantor-kantor wali kota administrasi DKI Jakarta. Ada pun juga penurunan atau pembersihan APK ini dilakukan pada saat masa tenang pemilu 2024, yaitu yang dimulai pada hari Minggu 11 Februari 2024 hingga 13 Februari 2024. Sehingga bisa dikatakan untuk pembersihan APK ini akan berakhir hingga akhir masa tenang, yaitu di hari Selasa 13 Februari 2023. Dan tadi Kasatpol PP Arifin menyebutkan bahwa untuk khususnya pihak Satpol PP, ia mengerahkan sebesar sebanyak 2.300 Satpol PP untuk membantu membersihkan alam perangga kampanye yang ada di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Arifin Adonno Semito, Metro TV. Terima kasih telah menonton!